Jadi lihat ya bayangkan ini enak sekali Oke teman-teman hari ini kita di warung Kaledo Stereo dan kita akan lihat kakaknya bawa apa lihat ya oke ini apa nih uniknya makan Kaledo di kota Palu Sulawesi Tengah ini kak apa padanannya bukan hanya nasi tapi bisa juga ubi ya tahu tidak kaudin kakak siapa lagi namanya yang ini kita anti dan putri tahu enggak beta ini lari dari kupang ini gara-gara ubi kenapa dia kejar beta lagi sampai di palunya lari kejar beta lagi Aduh memang ubi tidak bisa jauh-jauh dari orang yang tete ya ini saya persembahkan sendiri seorang karena kakudin kayaknya nggak bisa makan jadi pesanan Kaledo kita hari ini cuma tiga iya kenapa tiga karena karena kakak anti nggak bisa makan daging ceritanya atau karena kakak Udin karena tidak mau nih menghargai para perempuan kakak Udin karena dia enggak usah pakai Kaledo biar dia nasi kosong atau ubi kosong kakak Udin tapi sudah enak saudara-saudara ya kalau itu tuh sebelumnya apa kaki lembut dong gala kaki lembut dong gala singkat jadi Kaledo kaki lembut dong gala kaki lembut dong gala kaki lembut dong gala pemasok sapi ke wilayah-wilayah Indonesia tengah hingga barat dia punya tekstur daging tersendiri makanya sayangnya itu sudah memudar diambil oleh ke provinsi povinci lain-povinci lain Iya ya harus padahal itu terkenal Oh kalau orang ente itu pasti pedis dan wow jadi walaupun namanya lembu tapi ini daging apa kalian pasti akan terkaget-kaget ya sebenarnya bisa jika kita makan ini mau apa gimana kak aman ya oke mana satu lagi kurang satu kan kursinya gede waktu nggak pakai daging ini kalau kamu lihat isinya hanya daging saja yang tidak mau repot gunting-gunting bisa pesan namanya apa kak talas ya kalau mau agak sedikit menantang naik pakai ini ya ini menantang pakai pisau lebih sedangnya dikasih sendok dengan kakak kasih pisau coba ya luar biasa loh Wow kau dinapa mengurangi merasa hormatkan terakhir minta piring Wow ini ada sedotannya ya sedotannya jadi jangan ditambahin sambal dulu Kak coba dulu oh ya bayangin di dalam ini tadi yang kakau din bilang tidak hanya dikasih selesai sendok tapi ada garpu dan juga ada untuk melakukan pembangun langsung itu nya di kena sensor aduh ya ampun luar biasa ya SD kita datang tapi saya kayaknya S apa tadi saya pesan kakak ini yang enggak pakai gula ada es jeruk yang enggak pakai gelas satu tempat pulangnya kita Oh ini untuk tempat tulang jadi ini seperti luar biasa sekali ya ini saya baru terkaget-kaget ini guys bukan hanya es jeruk nipis yang ada sedotan tapi makanan kita juga ada sedotan kamu lihat ada sedotan dok kakau din ini fungsinya untuk apa kakau din untuk sum-sumnya ya sedot tulang ini bukan ini nyedot tulang dan juga menyedot gaji ini ya luar biasa kamu mau hancur-hancur kamu tidak kamu hanya perlu lihat dagingnya saja sayang kamu tidak perlu lihat saya punya mulut karena nanti saya malu saya buka mulut jadi pemirsa hanya lihat baginya saja ya luar biasa aku hanya ini ada asamnya jadi kalau silahnya kalau tampak tambah jeruk di dianun dulu dirasa dulu ya asam apa coba Oh memang asam memang harus asam memang asam ya dia punya asam khas di sini agak muda asam muda biasa muda kalau dia agak tua dia enggak enggak ini tadi namanya Pak Kaledo Kaledo kaki lembu donggala kaki lembu donggala walaupun namanya lembu tetap berbeda sapi Oh tetap sapi walaupun namanya lembu ini adalah daging sapi saudara-saudara jadi enak sekali ya karena sapinya dong karena memang kecil-kecil makanya dagingnya agak berbeda kecil kurus kalian lihat ini ada seperti begini ya nih rasanya wajib pakai bawang goreng wajib pakai bawang goreng ini oh oke kenapa harus pakai bawang goreng wajib pakai bawang goreng wajib pakai bawang goreng apa yang membedakan bawang goreng palu dengan bawang goreng yang lain dia kriuk kriuk dia kriuk coba bunyi kriuknya bagaimana Pak Udin krok 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 coba ya kromanya juga lebih coba kamu dengar enggak kamu dengar enggak kalian dengar guys itu seperti kita makan kriuk makan bawang di palu seperti makan kriuk karena kriuk-kriuknya besar betul-betul luar biasa tidak sia-sia saya kepalu kalian lihat ya jadi kalau ada yang mau makan ini silahkan kepalu sayang ya nanti-nanti akan ditemani oleh kakak Udin ya kalau kalian mau datang ya langsung ditemani kakak Udin ya ya sudah ya jangan ngobrol terus karena kamu menikmati saja saya punya video dan bagaimana cara saya makan ini luar biasa ini bang buang buang makan aja biar sedikit kok kita kasihan sekali ya hehehe 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 jadi kita harus taruh begini ya kamu sudah menurut orang cukup asli sini kan kayaknya kenapa bumbunya harus asam ya kenapa bumbunya harus asam karena mereka percaya bahwasannya asam ini sebagi penetral dari bagi 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 bahasanya anti kolesterolnya oh makannya kasih asam asam muda ya supaya orang tidak hmm ada orang bilang olahraga tidak tidak senang olahraga jadi lihat ya bayangkan ini enak sekali hmm 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 tapi apakah kita bisa mencungkil ini bisa pakai apa pakai saya biasanya pakai pak cendok atau garuku oke oh ini ya ada isinya ini bagusnya pakai pak cendok kalau dia ke anu ke keangkat ya ya kalau kita nggak pakai ini kita makan ini agak bar-bar ya tidak bisa tidak bisa anggun kamu hancur jadi kalau yang princess princess nggak usah kesini yang princess princess kalian ke tempat lain aku tidak bisa sudah tidak bisa ketawa sudah tidak bisa bicara alami kau belum selesai kan kalau punya barang-barang itu anggih luar biasa ini kita makan ini berarti kalau orang kupang bilang kita sampai lupa kita punya mertua mertua juga siapa ya nggak tahu siapa ya hai hai lupa tô lupa mertua mertua akhirnya kuat akhirnya kuat akhirnya kuat gak menyerah mertua mertua benar-benar luar biasa ini di jalan apa ini tempatnya di jalan apa kalau yang yang tadi yang jembatan yang bagus itu dimana Oh dibuat kanodi semuanya biasa itu cuman dikasih lampu-lampu udah malam ya Iya 3 jam ada jadi yang paling enaknya siapa Putri makannya tanpa perjuangan kita ada di jaman Flintstone yang dari batu-batu semua ini tebal tulangnya tapi berapa banyak lembu yang dihabisi untuk satu hari penjualan Kaledo ini kan cuma kakinya cuman bagian betis saja dari lutut ke betis ini ya berarti kan banyak juga ya berarti kan banyak juga musuhnya jadi kondro organ-organ lainnya jadi secotor kopalaga jadi tunggu kalanya jadi apa di let out bener selamat menikmati selamat menikmati